Intro Ketemu lagi dengan Selular TV, masih di ajang ngobrol, ngobrol bareng seluler. Di ajang kali ini kita ada di Universitas Budiluhur. Tema kali ini yang diangkat adalah saatnya beralih ke mobile photography. Bagaimana serunya ngobrol kali ini, yuk kita lihat acarannya ke dalam. Hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dengan Sparkprank dan Selular. Mengenai apa itu, fotografi menggunakan mobile smartphone. Sekarang saya mau menjelaskan bagaimana sih akhirnya sebuah kamera itu ada di sebuah smartphone atau handphone kalian. Kalau kamera handphone itu sekarang bisa disetarakan atau bisa dibandingkan dengan kamera DSLR. Semua teman-teman yang hadir di sini, biar teman-teman lebih semangat saya akan ambil hadiahnya. Iya. Yang namanya tadi, dunia fotografi kan berubah, berevolusi. Smartphone juga berevolusi. Kalau kita tidak berevolusi seperti dinosaur. Dinosaurus. Dinosaurus FGD apa? Punah. Punah. Acara talk show di Kampus Universitas Budi Luhur pada hari ini merupakan acara yang sangat luar biasa ya. Karena peminatnya juga tidak hanya dari Fakultas Teknologi Informasi, tapi ada juga dari Fakultas Komunikasi, Fakultas Ekonomi. Sehingga menunjukkan bahwa minat para mahasiswa tentunya khususnya untuk membedah, lebih mengetahui mengenai teknologi digital, fotografi, dan juga teknologi, pemanfaatan teknologi 4G LTE itu semakin besar. Dan juga memang pada saat ini 4G LTE merupakan teknologi yang terbaru, sehingga masyarakat di Indonesia khususnya para mahasiswa yang merupakan early adopter dari yang selalu menggunakan update dengan teknologi itu sangat-sangat antusias untuk melihat pemabaran lebih jauh mengenai teknologi perkembangan seluler khususnya di 4G LTE. Apa pendapatnya tentang acara tadi? Acaranya itu seru, terus rame, semoga sih acara kayak gini lebih banyak di kampus-kampus lainnya juga, jadi biar kita lebih banyak tahu soal tema yang mereka bawa dengan produksi. Ya acaranya bagus ya, jadi kita lebih banyak tahu tentang informasi, tentang teknik-teknik cara berfoto, top ya walaupun pakai kamera kape, wuuuh juga. Kalau tentang CLT ini kan sebelumnya saya belum tahu tuh gimana kumpulannya, sepuluh sih bisa lebih tahu. Kayaknya, berminat juga nih. Tentik untuk CLT. Acaranya bagus sih, inovatif banget. Jadi kita bisa lebih tahu kayak tentang mobil fotografi. Gak ragu-ragu lagi untuk pakai kamera ponsel gitu. Walaupun pakai DSLR itu agak-agak ribet bawahnya. Oke, sekian acara ngobrol di Universitas Budi Luhur kali ini. Pastikan kami di ngobrol-ngobrol selanjutnya di kampus-kampus yang lain. Tetap tonton seluler. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya.